It's all about money Do you want to make viral motion graphic in CapCut PC like this? This is how to make it Oke, pertama-tama kita akan masukkan dari background-nya Disini saya menggunakan ukuran 9 banding 16 Tapi sebelum itu, jika kalian ingin menggunakan bahan ini bisa kalian download di deskripsi Kemudian selanjutnya kita akan masukkan gambar yang kedua Seperti ini, kita tarik sepanjang dari background tersebut Kemudian kita akan berikan efek pada mesh atau tutupi Disini kita pilih circle dan klik bagian inverse Kemudian kita akan posisikan di kepalanya Kita akan perbesar saja untuk gambarnya Seperti ini Kita adjust Oke, seperti ini Kemudian kalian bisa copy dan paste-kan gambarnya di atas seperti ini Dan untuk gambar yang kita copy Kita pergi ke mesh dan kita matikan inverse-nya seperti ini Setelah itu kita hide track dulu Dan kita akan tambahkan pada stock material Kita tambahkan background Oke, seperti ini Kita panjangkan Dan sebelum kita mulai Dan kalian jangan lupa aktifkan pada modify Disini range layer atau fill layer-nya kalian aktifkan Dan performance-nya di bagian resolusi menjadi 540 pixel Gunanya apa? Untuk mempermudah atau memperlancar dari editing preview kalian Setelah itu solid color ini Kita turunkan di bawah gambar ini Seperti ini Dan kita berikan efek pada mesh Circle seperti ini Dan kita cocokkan dan paskan terhadap potongan dari kepala ini Oke, apabila sekiranya sudah pas seperti ini Kemudian kalian juga bisa tambahkan background warna hitam Disini saya menggunakan dari video ini Kita gunakan menjadi gambar Kita freeze frame saja Kemudian kita letakkan di atas solid color ini Ini untuk membuat bayangan pada gambar tersebut Efek mesh pada circle Apa besar lagi? Seperti ini Kemudian kita akan berikan efek feeder atau bulu Seperti ini Kemudian pada basic Kita akan turunkan opacity-nya Seperti ini Ini untuk mempertajam kedalaman dari sebuah ruang kosong Setelah itu Kita akan tambahkan gambar selanjutnya Yaitu gambar uang Untuk gambar uang ini Kita masukkan dan posisikan di atas dari Gambar hitam tersebut Seperti ini Kemudian kita akan adjust ukurannya Seperti ini Yang dimana nanti hasilnya akan menjadi pop up Keluar dari kepala Oke Apabila sudah kita posisikan seperti ini Kita tinggal menyalakan di bagian atasnya seperti ini Ini sedikit terlihat Kita akan turunkan Oke seperti ini Kemudian kita akan berikan efek Pada gambar yang paling atas Pada animation Kita pilih yang slide up Oke untuk memberikan efek keluar Atau Membuka kepalanya Kita akan berikan efek keep ramp Disini kita berikan Sekitar setengah detik Setelah dari posisi awal Kemudian kita akan Pergi pada basic Kemudian pada transform Kita berikan add keyframe Dan kita majukan Setengah detik selanjutnya Atau lebih dari itu Gak apa-apa Kita akan tarik ke atas Seperti ini Sampai keluar dari Frame nya Oke apabila sudah Disini kita akan Memberikan efek yang kedua Pada Dollar tersebut Yaitu sama seperti Keyframe Di atas Untuk mulainya Kita akan berikan keyframe Setelah dari Gambar kepala tersebut keluar Di posisi awal Seperti ini Kita berikan add keyframe Dan kemudian selanjutnya Untuk posisi kedua Kita akan Majukan Lebih sedikit saja Dari Posisi keyframe Dari Gambar kepala tersebut Kita tarik slide up Ke atas Seperti ini Munculkan setengah saja Seperti ini Apabila kurang besar Ukurannya Kita akan Perbesar dulu Tapi jangan sampai Keluar dari Frame Karena dia Dibalik dari Gambar tersebut Oke seperti ini Kemudian untuk Memperbagus Atau Memberikan efek Yang lebih bagus Kita akan tambahkan Efek suara Untuk suara yang pertama Kita akan berikan Efek Hose Kita posisikan Dimana Kepalanya Mulai keluar Oke kemudian Selanjutnya Efek Suara Uang Kita masukkan Dimana Posisi dari Uang tersebut Keluar Dari Kepalanya Seperti ini Oke Setelah itu Kita akan Tambahkan Dari Dubbingnya Disini Saya ada Voice over Untuk suaranya Kita akan Berikan Efek deep Tapi sebelum itu Biar suaranya Stabil Kita normalize Dulu Ini suara Aslinya It's all about Money Oke Kita pada Voice over Money Di voice Filter Kita pilih Deep Seperti itu Pitcher Kita turunkan Sama tim Selainya Setelah itu Kita akan Berikan efek Pada Text Kita auto Caption Dan Source Languagenya Kita ubah Menjadi Bahasa Inggris Kita Dingerate Saja Oke Setelah Jadi Seperti ini Kita akan Memberikan Efek Selanjutnya Pada Template Kita scroll Ke bawah Dan Pilih Yang The Quick Ini Yang Warna Kuning Oke Apabila Sudah Kita akan Tambahkan Selanjutnya Yaitu Fix On Music Kita buang Yang tidak Perlu Oke Dan Terakhir Kita tambahkan Suara Rises Oke Kita Perview Sebentar Oke Untuk Background Suara Kita Tengah Oke Apabila Sudah Kalian Export Saja Seperti Ini Sudah Jadi Dan Inilah Hasil Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Aktifkan Notifikasi Lonceng Di Bawah Supaya Tidak Ketinggalan Video Terbaru Lainnya Dan Jangan Lupa Share Like And Comment See You In The Next Video